Gara-gara kelebihan bayar hingga ratusan juta rupiah, belasan proyek infrastruktur di Kabupaten Ciamis bermasalah hingga menjadi temuan BPKRI. Menyikapi permasalahan tersebut, sejumlah orang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor dinas PUPRP Ciamis. Sejumlah orang yang menamakan diri aliansi masyarakat peduli pembangunan, Senin Siang, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ciamis. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap berbagai proyek yang dikerjakan oleh dinas PUPRP Kabupaten Ciamis, terutama di bidang infrastruktur. Mereka menilai proyek yang dikerjakan asal-asalan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan mulai proses pengerjaan serta pengadministrasian. Dalam orasinya, masa aksi menyoroti sejumlah proyek yang dinilai bermasalah hingga menjadi temuan BPKRI diantaranya proyek pembangunan stadion atletik serta infrastruktur jalan di Ciamis Utara. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ciamis melaporkan, kejadian kita akan melaporkan untuk korupsi-korupsi yang sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan oleh dinas PUPRP. Kita akan menuntut penyelesaian-penyelesaian dalam jangka waktu dekat, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang saat ini juga dilaksanakan. Kalau dalam jangka waktu dekat masih ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak menggunakan ketiga pekerjaannya, yang tidak menggunakan progres pekerjanya, kita akan terus datang ke sini Sementara itu, Kepala Dinas DPUPRP Kabupaten Ciamis Andang Firman mengakui adanya belasan proyek bermasalah hingga menjadi temuan BPKRI sehingga terjadi kelebihan pembayaran dengan total nominal uang mencapai 300 juta rupiah. Kalau di tindak lanjutnya, yang pertama temuan dari sisi kelebihan bayar. Kelebihan bayar, sudah kami tindak lanjuti dan sudah diselesaikan, sudah hampir 90 persen pengembalian. Itu kan karena ada kelebihan bayar, karena ada perhitungan volume, ternyata kami hitung dengan yang dihitung oleh BPKM. Setelah puas berorasi selama lebih kurang satu jam, para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka berencana akan kembali beraksi dengan jumlah masa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.